Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kanan ini saya mengikuti maktumin ini mau mencari pisangan bukan mencari sih ini mau apa itu namanya mau memotong pohon pisangan karena ini jalannya agak sulit nih nggak sulit jadi saya harus fokus dulu ke jalannya kan timpun di Makgedan ya Woteng Riko Wow agak licin man-man wah itu apa itu curang banget Oh, ternyata ya tegal Oh, ala ngga tegal Aladangnya orang tempat sumurnya Jalannya agak sulit kan Pak dan disini tuh masih termasuknya itu hutan dan tuh disana itu ih ih karena jalannya nyalijin banget tuh disana jurangan kan beri penai oh nge-nge pon manut pula kalau lewat sana itu curang banget jalannya ini seperti ini mantep banget suasananya dan disini ada gubuk juga gubuknya sini mbak ini gimana ini basenen oh ternyata ini gubuknya basenen sini mbak basenen tau mbak sini mbak basenen oh pak nono tuh mbak pak nono nikito nikilo pak nono dan ini ada kacang juga temen tanamannya disini kacang lagi wah ini maktum ga lewat jalannya ini harus serapas-serapas kan man oh ternyata yang ini juga dibuat jalan dan tuh dia kan kalau disini tuh udah kelihatan ya tuh yang di Kalimrungi itu ada rumah-rumahnya mbak ya dan kalau nggak salah itu berarti depan rumahnya Mas Aldivo tuh yang sana itu kelihatan rumahnya cuma mau di zoom nggak bisa ini saya nggak tahu caranya nge-zoom kalau disini tuh tanamannya seperti ini karena kalau ini kacang tuh dan ada juga jagung juga wih pemandangannya bagus banget kalau sampai disini tomat itu udah sampai depan saya tertinggal dan jagungnya masih jantan tuh wuhh untuk dengan sekarang sudah sampai di tempat mau motong pohon pisangnya wih ternyata jauh banget tempatnya saya tadi tuh keblegong-blegong tuh disana wih karena kuotel banget jadi keblegong-blegong kalau disini hanya ternamanya tuh telah sini miliki buat yang ditanduri teman-teman dengan lah nopo jagung uh ini bekasnya jagung karena cuman nganggih cuma teman-teman sih memotong pohon pisangnya gedang nopo teman-teman gedang gandul tuh pohon-pohon pisangnya wih besar banget besar-besarlah pisangnya tuh kok buat yang dipocok mawan mbak dengan mati ketok mawan nanggah teman-teman wah tuh dia kawan-teman nih pisangnya pinten-pinten pinten wet yang diketok oh namun sampai ini untuk lebaran kan kawan itu untuk buat ceripeng kawan-kawan wih pisangnya besar banget nih pisang gandul tuh seperti ini kawan ini bisa dapet saja ini bisa dapet saja itu oh bagus ini harusnya kawal wah ternyata biasanya cuman buat kawal kawan kawal 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 wih kawal kawal ini bisa dapet saja gandul kawal 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 tempatnya itu disini masih banyak jurang-jurangnya ini saya di tengah-tengah kawal 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 mau bawa pulangku dulu itu dia kawan-kawan tadi pisangnya mamatum udah dicecek karena tadi saya istirahat sebentar hampir sebentar itu tapi hampir ya setengah jaman lebih dikit lah karena tadi itu jalannya masya Allah wuh asli ekstrim banget saya bener-bener capek tadi itu waktu dicecek saya disuruh menten saya angkat tangan bener-bener ampun saya tadi karena gimana ya jalannya itu wih tower jalan banget udah ini kawan-kawan suasana pagi disini cantik babila bih itu kawan-kawan maktum mau ui kawan-kawan ini mau persiapan buat jajan lebaran kawan-kawan pisangnya tadi siap nih ini nah itu kawan-kawan 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 udah mau disiapkan dan tuh ini udah pulang tadi dari sekolah kok ngoblur-ngoblur ya eh masa libur wih san hmm jadi sekolah udah libur kawan-kawan wih san hmm alhamdulillah ya nggak nggak nganulah maksudnya eh gimana ya iya iya alhamdulillah lah maksudnya harus libur tapi bayarannya panggah ya iya iya nggak nganulah ngoblur-ngoblur wih san hmm dan nih kawan-kawan ini nanti tuh mau goreng kat ya goreng apa-apa ya apa jeneng ini goreng apa-apa jeneng ini iya di goreng karodi dan nih apa jeneng ini tak kosong apa di goreng di kreng di kreng iya di goreng karodi eh eh tuh nanti apa beda dek beda dek sebenernya udah bersih sih itu maton juga disana dan kemarin kan kan apa itu ada begat apa tahu buat selamatan kemarin eh kok ini benguknya tapi duduk berarti ternyata ini campuran tadi malam waktu selingkuran kemarin enak 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 tak Beyond enak 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 kacangnya disak, oh kacangnya ini oh ini yang saya kecelik kemarin ini kemarin itu saya kecelik saya kira itu diingi diingi nane pun diingi ya diingi nane suwi ya ini itu saya kira benguk karena gimana ya udah buram mungkin ya efek lapar jadi setelah saya dekatin loh ternyata kacang ini nanti buat jajan lebaran, jadi jajan lebaran nanti ada ceripeng, yang buat sendiri itu ceripeng kacang, terus nanti ada ada kembang gula terus apa ini ya jenang jenang apa jenang, kamu mau nanti makan masalah maksudnya jenang, nanti jenang atau bagian penceng? enggak, masih kalau kamu nanti, kamu nanti jenang kalau kamu nanti, kamu nanti kalau kamu nanti, kamu nanti tidak bodoh oh itu kan kan, ini saya masih dari tadi itu saya diamkan dulu karena ini untuk yang terakhir, wah ternyata malah masuk ya biar aja lah mungkin malu mbak eh kakak ya ini malu malu itu biar dipanasin dulu kan kan, nanti tinggal digoreng tapi aman lah, gak mungkin gosong lah itu karena pasir nggak nggak ya dan nih cabai kemarin kan kan ini buat yang dipepein apa beri pengetahuan kan itu dia kan kawan kacangnya tuh kacangnya mau dimasukkan ke dalam kereweng ini 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 kacangnya rupanya pantas kurang pantas tadi suaramu gak keren kerungun ini ini itu ada agak sulap-sulap tapi digoreng ini ini kalau ini kacangnya bahan rupanya panggung putih ini ini kacangnya ini digoreng kereweng kan ini itu kadang ini kacang itu digoreng kereweng ini rupanya mati ini kacang itu kan itu kacang-kacang kacang-kacang tapi maksudnya gak kacang-kacang ini kacang-kacang tapi maksudnya gak kacang-kacang 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 tapi gak gosong tapi gak gusarnya ya gosong kacang-kacang cuman ini lebih lebih gimana kalau gaknya lebih merata lah kalau pakai pasir cuman saya cuman saya itu masih baru pertama kali ini lihat apa itu digoreng sama pasir ini nanti kalau cuman ini ada yang ada ya 2 chidu aja segitu terus ini nanti jadinya berapa gosengan aja ini nanti ini ini mungkin sedangkan ini 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 maksus besar apa di sana ya? iya ya besar ya ini enaknya kalau di kosongnya bener kita mau bere kopi tuh waaah ya orang dong ternyata harus di diamkan kalau kurang lebih satu jam wah wah tuh kawan-kawan mak tuh nggak pakai alat langsung buatan panas teman ini ke wawah tuh nanti tuh jadi yang dibuat sendiri tuh itu ceripeng pisang terus kacang ada nanti rengginang juga jeneng pokoknya banyak banget nanti kan maktum buatnya sendiri kembang gula juga tapi masih belum masih belum semua mencicil juga nggak usah mencicil siapa sih mencicil lebih sedikit tapi kan kalau kacangnya sudah selesai kalau dibuat sekarang kan yang tidak awet tuh tapi kacangnya memang kemerah ya pokoknya kok ditalain ini kerasnya aman ya gimana Oh ya kan karena ini nanti tuh mungkin lama jadi saya nggak mau nungguin saya mau istirahat dulu karena tadi saya udah apa itu namanya jalan-jalan kebaun saya kira itu dekat ternyata waduh saya ngapain kebeglong-beglong karena medanya itu agak sulit ini apa tuh gua kacangnya jadi video kali ini ini saya akhiri sampai disini dulu tapi kalau masalah apa itu namanya menggorengnya juga seperti itu kan cuman kereweng pasir yang bersih tapi pasirnya itu dicuci dulu setelah itu dipepe jadi nggak dipepe nggak apa-apa ya apa nih tapi yang kereweng disek jadi seperti itu kawan hanya caranya itu seperti itu jadi saya nggak nungguin sampai matang apa itu namanya kacangnya video ini sampai akhir sampai disini dulu terima kasih banyak untuk teman-teman semua udah men-support channel saya Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni channel saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!